Kalau di tik tok nih Kak, aku liat si cowok siapa? Mr. Takur ya Tuan takur Tuan takur Aku mau tertarik nih Kak, Kak Ragil udah nikah ya ya wasah wasah momen-momen wagerдah ketemu lagi ya semua Tante Island yang alay dan ema obi deteriorasi udah lama ya kita POL. kemarin kemarin ke luar negeri gitu kan liburan kayak holiday always buat nyari bule Nah sekarang aku mau ngajak kalian buat masuk segmen VCS lor santai seluruh cerot mantap we udah lama banget ya nggak bikin konten spesial ini ya dulu tuh waktu Ramadan waktu Corona tuh kita juga biar banget konten ini sekarang udah mulai jarang lagi nah makanya hari ini aku mau dateng ini bintang tamu spesial yang susah banget buat ditemuin karena dia lagi di luar negeri Mungkin kan kita cuma mau ketemu dia collect satu video ke Jerman jauh-jauh kayak gitu bukan sekarang lagi miskin banget ya kemarin lebih peliburan itu ya oke nih pada tahunnya apalagi buat kalian semua warga tiktok ya khususnya para kaum-kaum pelangi-pelangi alangkah indahmu cuma ini bukan bermaksud buat mendukung atau gimana ya karena ini cuma buat pembelajaran aja kita juga sebenarnya kan tidak membenarkan kali ini cuma ya buat sharing aja ya ya Rek ya buat pembelajaran gitu pengen tahu nih kehidupannya gimana apalagi kan dia di Jerman jauh asli Indonesia terus dapetnya juga orang mulai nah tanpa basa-basi nih pada tahu semua kalau misalkan kalian warga-warga tiktok ya jadi langsung aja kita skwip mulai video call-nya Jerman Indonesia lho kok gil kita mulai video call seluruhnya barengkan lagi Jerman Indonesia masih sering kayaknya masih sibuk soalnya dia juga setahu aku ada kegiatan juga di sana bukan di rumah yang sebagai ibu rumah tanpa aja gitu bapak rumah tangga ya yes Hai di sana masih sore ya Kak Oh ya berarti aku selamat sore Karagil Tadi gimana nih kok aku nelpon agak lama gitu lagi prepare dempulan dulu enggak sih siap-siap-siap Karagil Oh my god aku dari kemarin kepoin tiktok kakak terus tahu Oh ya serius ya Allah beberapa kali lewat FFP terus Oh gitu iya memang meresahkan ya hahaha enggak kok tapi menghibur literally oke Karagil ini mungkin sebenarnya banyak banget yang Indonesia udah pada tahu Karagil cuma aku pengen tahu nih siapa tahu subscriber aku belum ada yang kenal Karagil Karagil silahkan memperkenalkan diri ya Hai teman-teman semuanya subscriber saya ismi dan daya ya aku ragil aku asli Medan tinggal di Jerman dari umur 21 tahun sampai sekarang umur 30 jadi totalnya udah 9 tahun di Jerman Wow Tinggal di Jerman dari setelah selesai sekolah SMA terus mau lanjut kuliah kuliah di Indonesia dulu kuliah di Medan terus tapi nggak sampai lulus malah pergi ke Jerman dan malah tinggal di Jerman dari tahun 2012 sampai sekarang Wow tapi senang ya Kak di Jerman ya Kak ya Senang 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 di Jerman ya udah kayak ngerasa rumah kedua ya jadi udah terbiasalah udah 9 tahun di Jerman jadi udah biasa aja Wow tapi jiwanya masih jiwa-jiwa Indonesia apa jiwa-jiwa mana nih Hehehe kalo dibilang jiwa aku bingung dimana kita lahir atau besar itu pasti bakalan terus sampai ada sampai mati ya akan ada di dalam diri kita termasuk ya aku juga jadi kalo dibilang selama-lamanya kita luar negeri ya tetep aku ngerasa dalam bagian dari Indonesia aku tetep makan nasi tetep makan pake tangan tetep kadang-kadang pengen banget nongkrong duduk gitu terus makan pake tangan gitu kan Jadi ya masih ngerasa Indonesia juga sama sekali Agar udah tetep di hati ya Kak ya dimanapun berada ya Kak Menarik banget loh cerita Kak Ragil ini sebenernya aku juga udah beberapa kali liat tiktok kakak udah kayak ngeliat nih Wah ini calon-calon tiktoker sukses ya kalo diliat-liat ya soalnya unik banget Kak Unik banget Aduh-aduh ya aku juga ternyata gak sadar gitu jadi nge-tiktok tuh udah lama dari tahun 2019 awal Oke ceritain Kak ceritain tuh Ehm Ehm ya biasa aja Cuma yang tau temen-temen doang gitu kan baru jual sampe akhirnya Ehm di tahun 2020 kemarin ternyata viral dan Yaudah jadi banyak yang tau sampe sekarang Wow tapi kangen gak sih Kak sama Indonesia Kangen 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 Tapi karena covid juga gak memungkinkan Ya bisa aja sih pulang Tapi aku pikir tunggu dulu lah sampe agak-agak reda Di Jerman juga kan udah mulai reda Mungkin mudah-mudahan nanti di Indonesia juga makin hari makin reda deh Baru kita pulang Ehm gitu oke 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 Tapi kakak kalo misalkan disuruh milih nih Tinggal di Indonesia apa di Jerman pilih mana? Kalo disuruh milih bilang buat Ehm Maunya sih makanya sih seperti ini ya 6 bulan di Indonesia, 6 bulan di Jerman Ooooooh Tapi kalo misalkan musim dingin itu aku pengennya kamu Gitu kan? Iya 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 Tapi karena pekerjaanku juga gak memungkinkan Itu pekerjaan kalo gak kerja gak makan ya Betul Betul say Ehm bener Jadi aku merasa lebih-lebih senang disini Di Jerman karena disinilah rumahku Dan disini aku dihargai dan aku mendapatkan Semua yang apa aku inginkan dengan pekerjaan Dan orang-orang yang Yang menghargai lagi Sebagai manusia gitu Tapi tetep kalo suatu waktu nanti di Indonesia Udah jauh lebih baik dengan keadaannya terhadap kaum Ya terhadap dunia LGBT Mungkin aku bakalan pulang dan balik ke Indonesia untuk mengabdi gitu Tapi sejauh Indonesia belum siap untuk menerima perbedaan Aku lebih memilih untuk di cermakan aja Oke Gakil Kak Ragel ini sebenernya pinter banget loh Mindsetnya jauh banget gitu loh Aku suka banget cara berbicaranya Terus mindsetnya Suka banget Aduh makasih Makasih Jadi itu sedikit Ini sebenernya ngeleksika Jadi kita kadang ngobrolnya suka tabrakan Ayo lanjut Jadi ya begini aku sama aja Dengan orang-orang yang mencoba Gimana ya boleh dibilang Memang orang-orang kan selalu berpikir Dari dunia LGBT Pasti gak berpendidikan Gak punya sekolah Apa segala macet gitu Bahkan salah Karena orientasi seksual itu kan Bukan berarti kalau kita orientasi seksualnya berbeda Terus kita semakta-makta jadi orang yang tidak baik Atau orang yang jahat Gak gitu juga kan Jadi mungkin aku memberikan gambaran yang lain ya Terhadap dunia LGBT di media sosial ku Jadi orang-orang boleh Aku pikir Mulai sadar Harus perancang Jadi bukan karena perancangnya Berbeda sama kita terus Orang ini jadi tidak baik Atau tidak berpendidikan ya gak sih Iya betul Oke Jadi ini sedikit cerita ya guys ya Dari tadi Kak Ragil udah ceritain Dari mulai asalnya Terus tinggal di Jerman ini udah berapa lama Dan ini sedikit yang sensitif nih Ini Kak Ragil udah mulai ke arah sana Oke aku akan sedikit sensitif ya Kak Ya nanyanya ya Kak ya Oke 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 Jadi sebenernya Kak Ragil ini Suka Ngomong gimana ngomong ya Ini gak apa-apa ya Kak ya tapi ya Kak ya Santai ya Kak ya Soalnya ini agak sedikit sensitif kalo di Indonesia Oke ini mau sedikit tanya Kak Ragil ini sebenernya udah lama gak sih Kak Masuk ke ranah atau dunia-dunia LGBT nih Masuk ya Hehehe Kalo boleh dibilang emang Bukan boleh dibilang emang begitu kenyataannya Emang dari kecil dari kecil aku udah merasa berbeda Jadi ini masa-masa dimana orang-orang SD Yang suka misalnya cewek suka cowok Cowok suka cewek gitu kan Aku memang udah merasa merasa berbeda Jadi aku memang kalo kata Lady Gaga Ya udah memang aku terlahir seperti ini gitu Ya udah i was born this way gitu Jadi memang udah beginilah Lahirnya jadi Kalo dibilang lama tapi baru sadar itu ya di usia-usia remaja ya Di usia-usia 13-14 baru ngerasa berpikir oke aku memang Nah natural itu berbeda sama orang-orang yang ada di sekitarku Dan mulai merasa sendiri gitu kan Karena banyak Karena kan di masa-masa itu masa-masa sulit Ya kita belum tau dunia lu keluar Saat itu juga internet belum se Belum se wow ini di tahun sebelah puluhan Dua ribuan awal-awal kan Tapi ya makin arti makin ngeras Udah memang begini keadaannya Dan memang begini aku mencintai laki-laki ya Ya aku menerima itu Jadi ada proses dimana dulu Kalo di LGBT disebut gue coming in Ya coming in itu kita menghargai diri kita Atau menerima diri kita Dan aku ada di proses itu Sebelum akhirnya aku memutuskan untuk coming out juga Untuk kasih tau ke orang-orang luar sana Nah yang ini adalah teman-temanku Terus keluarga, keluarga kecil, keluarga besar Dan akhirnya satu Indonesia Sampai sekarang Sekarang aku semua ya Wow berarti ini semua orang itu udah tau Teman-teman terdekat Kak Ragil udah tau Semua Kak Ragil udah terbuka ya berarti ya Udah 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 Jadi sebelum aku mulai main media sosial Memang aku dulu Mau keluarga aku tau dulu Jadi jangan sampe aku tau dari orang lain Karena aku pikir akan sangat menyakitkan Ya orang lain bukan dari anaknya Jadi aku pada saat itu Kami ngeluh dulu ke keluarga Akhirnya keluarga kecil dan tau Keluarga besar tau Dan akhirnya sekarang aku sudah bisa di video aku sendiri Jadi aku main media sosial Jadi mereka gak tau Oke tapi pasti ada respon dong Kak Gimana coba responnya Responnya Awal-awal pasti ya kaget lah Aku rasa sama kan Semua orang tua yang kalo memang Anaknya coming out ke mereka bilang Mama Aku suka cewek Aku cewek Aku cowok Suka cowok Begitu Aku pikir sama lah reaksi orang tua Nangis sedih Terus Dan berpikir bahwa ini adalah kesalahan mereka Kesalahan pendidikan mereka Kesalahan mereka Karena nikahku gak bener Gak baik Gak dijalannya Semua segala macem Tapi aku pikir gini Aku bilang ke orang tua Aku gak ada yang salah dari kalian Karena memang kalian sudah mengajarkan aku Jadi anak yang baik Anak yang berbaik Ikutin orang-orang tua Sekolah yang rajin Tidak macem gitu Tapi memang adalah urusan Ketertarikanku Sama pria itu Memang jauh lebih besar daripada Ketertarikanku sama wanita Pada saat itu Yang masih Ada Kayak boleh dibilang 80% gue Makin seiring berjalannya waktu Aku emang gak ada ketertarikan sama sekali Dengan perempuan Dan aku memberikan pengertian itu Kepada orang tuaku Untuk bilang ke mereka Gak ada kesalahan kalian Maaf Ini memang kesalahan Dari Bukan 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 kesalahan Tapi memang ini Memang dari akunya Seperti ini Ketertarikanku memang berbeda Dari orang-orang di luar sana Jadi 6 bulan Pada saat itu Kita lost content Jadi madis Yang marah-marah Nangis dan nangis Sedih-sedih 6 bulan Oh nooo Pengen anaknya bahagia Dan melihat anaknya bagiannya tadi Dan aku berulang hari bilang Aku bahagia Ma Aku bahagia Dan akhirnya Mereka Kalau boleh dibilang Mungkin sulit keliais Tapi seenggaknya Mereka menghargai pilihan anaknya Sekarang udah gak jadi masalah Gak ada Ini lagi Di keluarga kita Jadi mereka juga Ya udahlah Itu memang Anaknya seperti itu Iya 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 Jadi Kak Ragil udah bahagia juga Maksudnya udah gak ada yang ditutup-tutupin Gak jadi beban juga buat kehidupan Kak Ragil Dan orang tua juga udah tau gitu loh Ya maksudnya ya Oke Kalau di tiktok nih Kak Aku lihat si cowok siapa sih Mister Takur ya Tuan Takur Tuan Takur Tuan Takur Aku mau tertarik nih Kak Kak Ragil udah nikah ya Misalnya kita pergi ya Terus mereka posting foto Itu pasti orang-orang yang Tetangga-tetangganya Pada nanya Lo temenan ya sama Ragil Lo temenan ya Ih kok mau Pasti lo temenan sama dia Ya seperti itu Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!